Agama ini pada dasarnya adalah mudah Dan agama itu biasa-biasa saja Tidak perlu berkreasi Dalam beragama hanya mengikut Bagaimana kata Nabi dan para sahabat Ridwanullah alaihi majma'in Ada faedah yang sangat penting Yang ingin saya sampaikan Hadith Nabi SAW Hadith sahih Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Demikian pula Al-Imam Muslim Dalam kitab As-Sahih mereka berdoa Dari sahabat An-Nu'man bin Masyir Radiyallahu anhu Baginda Nabi SAW Bersabda Mathalul mu'minin Fi Tawaddihim Watarahumihim Wata'atufihim Mathalul jasad Ida Ashtaka Minhu Udhun Tada'alahu Sayirul jasad Bissahari Walhumma Artinya Perumpamaan Orang-orang Beriman Perumpamaan Orang-orang Beriman Masing-masing Di antara mereka Dalam hal Kasih Sayang Mereka Bagaimana Mereka Saling Menyayangi Tawaddihim Tarahumihim Ta'atufihim Ini Kata-kata Yang Maknanya Hampir sama Yaitu Dalam hal Saling Menyayangi Saling Mengasihi Nah Perumpamaan Orang-orang Beriman Itu Mathalul Jasad Seperti Satu Jasad Kalau ada Satu Saja Anggota Badannya Mengeluh Karena Sakit Maka Semuanya Peduli Semuanya Pun Merasakan Bissahari Sehingga Nggak Bisa Tidur Walhumma Dan Demam Yang Yang Sakitnya Misalnya Tengorokan Tapi Ikut Semua Badan Jadi Demam Bahkan Susah Tidur Nah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memperumpamakan Orang-orang Beriman Itu Ibarat Satu Jasad Kalau Ada Seorang Saja Di Antara Mereka Yang Sakit Maka Semua Peduli Sekarang Saudara Kita Di Palestine Bahkan Baru Saja Saya Dapat Berita Rumah Sakit Di POM Rumah Sakit Ratusan Orang Jadi Korban Meninggal Dunia Dan Kita Berdoa Semoga Mereka Menjadi Syuhada Orang-orang Yang Wafat Dalam Keadaan Syahid Nah Kita Harus Peduli Harus Peduli Orang-orang Kafir Membara-bara Peduli Dan Emang Ini Sudah Rencana Mereka Bagaimana Menghapus Palestine Orang-orang Palestine Belum Lama Dan Belum Terlalu Lama Bagaimana Kaum Muslimin Di Ya di Myanmar Oleh Orang-orang Hindu Ya Itu juga Disiksa Dibantai Sekarang Di Palestine Sama Dibantai Kita Sebagai Seorang Mumin Harus Ada Peduli Dan Emang Allah Telah Mengatakan Di Yahud Walan Nasara Hatta Tat Tabi Amillat Yahudi Dan Nasron Enggak Akan Pernah Ridha Sehingga Kamu Mengikuti Agama Mereka Dulu Ketika Andalus Ya Daulah Umawiyah Berkuasa Di Andalus Mereka Berusaha Bagaimana Meruntuhkan Andalus Sampai Tiba Saatnya Diruntuhkan Dan Kaum Muslimin Disiksa Bahkan Sekarang Ada Museumnya Di Sepanyol Itu Museum Yang Mengumpulkan Beragam Alat Penyiksaan Kaum Muslimin Ada Masih ada Sekarang Di Sepanyol Dan Terus Akan Seperti Itu Maka Jangan Ragu Ini 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 Bukan Masalah Palestine Saja Ini Masalah Kaum Muslimin Karena Sebagian Orang 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 Liberal Ini Berusaha Untuk Menutup Agar Tidak Ada Kepedulian Dari Kaum Muslimin Yang Lain Dengan Mengatakan Ini Bukan Masalah Islam Dan Yahudi Ini Masalah Orang Orang Palestine Dan Orang Israel Ini Masalah Politik Ini Masalah Ini Masalah Agama Masalah Agama Ini Dan Allah Yang Mengatakan Dalam Al-Quran Orang Yahudi Orang Nasroni Selamanya Nggak akan Penarik Nggak akan Penarik Ini Masalah Yang pertama Yang saya Sampaikan Atau Hadis Pertama Yang saya Sampaikan Bahwa Kita Sebagai Seorang Mumin Harus Ada Peduli Minamlah Kita Berdoa Meminta Kepada Allah Agar Allah Menyelamatkan Mereka Dan Menghancurkan Musuh Musuh Allah Dan Pasti Pasti Akan Hancur Suatu Saat Mereka Akan Dikejar Kejar Oleh Attaifatul Mansurah Ahlus Sunnah Wajamah Mereka Akan Dikejar Nggak Ada Tempat Yang Bisa Menyembunyikan Mereka Bahkan Batu Batu Pun Akan Berbicara Ya Muslim Hadadullah Wahai Muslim Ini Musuh Allah Kecuali Satu Pohon Saja Yang Bisa Menjadi Tempat Persembunyian Mereka Yaitu Pohon Ghorqot Namanya Pohon Ghorqot Makanya Mereka Didayakan Pohon Ghorqot Karena Mereka Takut Agama Itu Mudah Cukupkan Dengan Apa Yang Diajarkan Rasul Dan Dipraktikan Oleh Para Sahabat Belajar Islam Berilmu Sebelum Berucap Dan Beramal